dan Uwes Al-Qarani yang disanjung oleh Ahli Langit Uwes Al-Qarani Wali Besar hidup pada zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu Nabi tapi disalamin oleh Nabi disalamin oleh Rasulullah Rasulullah berkata Rasulullah berbesar pada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali suatu ketika ada orang dari Yemen namanya Uwes Al-Qarani sampaikan salamku kepadanya dan jangan lupa kamu minta doa kepadanya apa yang ada di otak dan di hati Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali orang besar ulama sampai Nabi titip salam ditunggu-tunggu betul oleh Sayyidina Umar bin Khotob Nabi berpesan pasti orang istimewa ditunggu pada zaman Khalifah Abu Bakar tidak datang pada zaman Khalifah Umar itu pun setelah beberapa waktu baru ada rombongan dari Yemen bertanya adakah di antara kalian orang yang namanya Uwes dijawab oleh rombongan Uwes Uwes ditanya ke Nabi Khalifah sampai orang menjawab pun ragu-ragu masa Uwes yang kita sewa itu akhirnya dari rombongan dari Yemen mengatakan oh iya ada orang namanya Uwes saya kasih 300 dirham untuk menjaga kambing kita sepanjang perjalanan dari Yemen ke sini seorang anak muda fakir dia saya kasih 300 dirham kemudian untuk menjaga kambing sepanjang perjalanan ke Mekah ke Mekah Sayyidina Umar ragu-ragu masa Nabi Muhammad titip salam sebenarnya cuman enggak ada yang lainnya enggak ada cuman itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali semakin yakin mungkin itu orangnya dimana dia disana di tempat pengembalaan kambing sana karena dia harus mengembala kambing datanglah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali disari ada seorang anak muda dengan baju compang bingung ini bukan tampak ulama bukan tampak orang besar didatangi Assalamualaikum Waalaikumsalam benarkah engkau Uwais iya aku adalah Umar oh Khalifah Rasulullah ada apa aku datang ke sini karena disuruh oleh Rasulullah menangis Uwais disuruh Rasulullah iya Rasulullah titip salam kepadamu menangislah Uwais Alaikum wa alihissalam kepadamu Waih Khalifah dan Sayyidina Ali dan juga kepada Rasulullah Assalam benarkah Rasulullah titip salam kepadaku Khalifah Umar menjawab tidak hanya titip salam dan dia juga menyuruhku minta doa kepadamu doakan aku Waih Uwais setelah selesai berdoa Sayyidina Umar bertanya Uwais kamu belum pernah ketemu Rasulullah menangis belum apakah kau tidak pernah rindu ingin bertemu dengan Rasulullah padahal kau hidup pada masa Rasulullah kalau bertanya kerinduan sungguh kerinduanku adalah kerinduannya tidak bisa dibendung Sayyidina Umar lalu lalu kenapa lalu kenapa kau tidak segera datang ke Mekah kemudian bertemu dengan Rasulullah ke Madinah tidak sampai bertemu dengan Rasulullah menangislah Uwais Ya Khalifah Rasulullah setiap kali ada kafilah pergi berangkat haji yang ada padaku adalah derai armata dan tangis dengan hatiku karena aku tidak bisa pergi ke Mekah kenapa kau tidak ikut rombongan lalu pergi ke Mekah tambah menangis Oh Khalifah bagaimana aku bisa pergi ke Mekah atau ke Madinah untuk bertemu Rasulullah karena di rumahku masih ada ibu ku yang harus aku tunggu dan aku rawat terkagat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali Ya Awes inilah rahasiamu terus kenapa kamu sudah bisa pergi ke sini ibu undaku baru meninggal beberapa bulan yang lalu sehingga di saat ada kafilah mau berangkat haji aku menawarkan diriku untuk bisa menjaga kambingnya agar aku bisa sampai Mekah tapi Rasulullah sudah tidak ada Ya Awes biarpun kau tidak bisa ketemu Rasulullah tapi Rasulullah sudah titip salam kepadamu kalau dipikir coba mana lebih utama Rasulullah atau ibunya Rasulullah tapi ternyata gara-gara mengabdi kepada ibu undanya malah dititip salam oleh Rasulullah coba jangan meremehkan ibu yang ada di rumah itu surga yang Allah titipkan di rumahmu jangan kusiasiakan ayahandamu yang ada di rumahmu itu surga yang dititipkan oleh Allah baik ini maka lihat Uwes mau pergi padahal ibunya pasti mengizinkannya tapi lihat hati nuraninya yang mengatakan ibunya belum mengizinkan ibunya pasti mengizinkan kalau umi aku mau ketemu Rasulullah pasti kata uminya pergilah tapi batin yang cerdas dari Uwes mengatakan ibu tidak mengizinkan apa tanda ibu tidak mengizinkan ibu lemah ke kamar mandi saja ke toilet saja digendong kalau aku pergi siapa mengendong tidak dengan hawa namsu Rasulullah aku harus ketemu Rasulullah ibu ditinggal tidak menjaga ibundanya merawat ibundanya akan tapi ternyata disalamin oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita dan semoga anak-anak kita dijadikanlah anak-anak ahli surga yang telah bisa berbakti kepada kita dan semoga kita dan orang tua kita dan anak-anak kita semuanya adalah ahli surga Allah SWT selamat menikmati